Bismillahirrahmanirrahim يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ cَقْقَ َ٤ِهِ وَلَا تَمْثُونَّ إِلَّا وَعَنْكُ مَسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَكُولُوا قَوْلًا سَجِيَجًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَمَارَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يتعلها ورسوله فقد خاز فوزا عزيما أما بعد فإن أتبق الحديث كتول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزنا الله وإياكم من النار أعزنا الله وإياكم ورحمة الله وإياكم سترى sebelumnya kita perangkan tentang أمور كناسي كوادو perkara-perkara yang bisa menasihkan صفات كوادو pada di seorang hamba سبحان الله كَلَلَا سَأَنْدَيْنِي أَكْوَاتَ نَفِيلَ عَزْنَ اللَّهُ وإياكم seorang hamba terkosongkan dari sifat seradu maka sungguh hamba ini adalah hamba yang sangat merugikan dirinya sangat merugikan amalannya dimana dirinya terluputkan dari محدث الله سُبْقَانهُ وَ تَعَالَى على العباد terluputkan dari kesintahan Allah سُبْقَانهُ وَ تَعَالَى atas hamba-hambanya pada pembahasan yang sulungnya telah kita sebutkan tentang حَبِيلَ سَوَادُعْ adalah seorang hamba disintai oleh Allah سُبْقَانهُ وَ تَعَالَى dengan sifat sawadu'nya maka hamba ini menjadi seorang hamba yang disukai oleh Allah سُبْقَانهُ وَ تَعَالَى berarti pemahaman keterbalikan dari pembahasan yang kita sebutkan bila mana seorang hamba tidak memiliki sifat sawadu' maka hamba ini adalah hamba yang dina dina di sisi Allah سُبْقَانهُ وَ تَعَالَى seukuran dengan membandakan dirinya dihadapan makhluk jeniskan pula seukuran apakah sebanding dengan meninggikan dirinya di atas makhluk yang lainnya menganggap punya fadilah menganggap punya fadilah kedudukan atas yang lainnya maka dengan apa yang saya inginkan dari sifat al-uluh ketinggian dina semisalnya maka Allah سُبْقَانهُ وَ تَعَالَى rendahkan dirinya di sisi tidak berkumpul antara dua sifat yaitu sifat al-uluh dengan mahabbat Allah سُبْقَانهُ وَ تَعَالَى semakin berambil seorang hemba meninggikan dirinya semakin berambil seorang hemba untuk kemudian menganggap bahwa dirinya memiliki fadilah atas yang lainnya dengan beragam cara dirinya berusaha mendapatkannya apakah dari sugi kedudukannya dengan utuh akunya dirinya merecehkan orang yang di bawahnya apakah dirinya dari sugi ilmunya atau kemudian dirinya merendahkan orang yang di bawahnya dan yang seterusnya maka dengan tidak adanya sifat al-ruhama kesintaan demikian pula sayangnya dirinya kepada sesama makhluk maka menyebabkan Allah سُبْقَانهُ وَ تَعَالَى murka atas dirinya tidak mencintainya serdehlah yang memiliki sifat tidak menganggap adanya kelebihan atas dirinya walaupun dirinya adalah sebagai seorang penguasa akan tetapi tidaklah kemudian dengan kekuasaannya merendahkan rakyatnya walaupun dirinya adalah seorang pemimpin tapi bukanlah dengan apa yang diusat oleh tersebut merendahkan dan melecehkan orang yang di bawahnya jenis yang seterusnya maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah سُبْقَانهُ وَ تَعَالَى yang dirinya adalah merendahkan dirinya dihadapan orang yang beriman kepada Allah سُبْقَانهُ وَ تَعَالَى ini adalah sifat-sifat mereka para awliyaullah orang-orang yang dicintai oleh Allah سُبْقَانهُ وَ تَعَالَى dari kawasan mereka para al-anbiya jeniskan pula para al-mur-salu jeniskan pula para siddi'un dan para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang terdepan di dalam menjalankan di dalam menjalankan ahlas yang mulia ini memiliki sifat-sifat merendahkan dirinya yang menyebabkan pengikutnya menerima jawahnya dan mencintai seorang nabi yang diukus oleh Allah سُبْقَانهُ وَ تَعَالَى di tengah-tengah mereka kata Allah سُبْقَانهُ وَ تَعَالَى mengingatkan kepada nabi Muhammad s.a.w tentang pentingnya sifat terhadu pada diri seorang jahil atau pada diri seorang nabi untuk kemudian bisa melunakan hati pengikutnya kata Allah سُبْقَانهُ وَ تَعَالَى dalam Al-Quran فَبِنَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنْكَ لَهُمْ وَلَوْكُمْ تَقَوْضًا خَلِيْضًا قَلْبِ فَلَوْكُمْ تَقْوْمِنْ حَوْلِكَ فَلَوْكُمْ تَعَالَى فَانْدِنَيَا وَلَيْ مُحَمَّدُ hanyalah semata-mata dari rahmat Allah سُبْقَانهُ وَ تَعَالَى yang Allah berikan kepada dirimu maka يُمْتَ لَهُمْ engkau menjadi memiliki cifat lunak kepada mereka merendahkan dirinya dan memiliki cifat sawadu kepada pengikutnya rahmat Allah سُبْقَانهُ وَ تَعَالَى yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad kemudian Allah menerangkan ada juga cifat kelembutan cifat sawadu tidak ada pada diri Nabi diganti dengan cifat kasar sebab pengikutnya maka لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكَ jadi saya mereka akan lari dari sampingnya tidak merima Jawa Rasulullah S.A.W. setapa banyak ikhwatan budi pekertinya demikian pula muliai aslaknya sehingga menyebabkan mendorong hati merasa untuk kemudian menerima di'awahnya Rasulullah ikhwatan di'awahnya dalam urutan azim atau tak terutama dari dunia seperti hartanya kedudukannya dan yang lain-lainnya maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak ada bagian pada cifat sawadu sejikipun artinya dirinya menjadi seorang yang mutasadbir seorang yang sombong menyombongkan dirinya ke hadapan makhluk yang mengucapkan Allah S.W.T merendahkan dirinya di sisi Allah S.W.T Al-imamul Bukhari R.A. dalam suhumnya menukilkan tentang kisahnya Abdul Rahman Ibn A'aw R.A. salah seorang sahabat yang mulia yang termasuk dari mereka sepuluh orang para sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah S.W.T tentang jaminan al-jannah diantaranya adalah Kurata Ar-Rasyidun kemudian Tolkha dan setelahnya adalah Abdul Rahman Ibn A'aw R.A. Al-imamul Bukhari R.A. menukilkan dalam suhumnya dan termasuk perkara yang maklum bahwa Tanya Abdul Rahman Ibn A'aw adalah seorang sahabat Rasulullah S.W.T yang mulia yang tersohor dengan amalannya tersohor dengan sehingga menyebabkan Rasulullah S.W.T memberikan jaminan surga pada dirinya dan beliau adalah termasuk orang sahabat Nabi S.W.T yang memiliki kekayaan dan dilebihkan hartanya atas yang lainnya akan tetapi tidaklah dengan harta tersebut beliau menyombongkan jiwanya tidak pula dengan harta tersebut memandang bahwa beliau adalah seorang yang punya keutamaan atas yang lainnya yang jangkannya melecehkan para sahabat Rasulullah S.W.T yang lebih miskin dibandingkan dirinya Al-Iman Bukhara Al-Iman Bukhara Rasulullah S.W.T menutilkan ketika Abdul Rahman Ibn A'ud dalam keadaan ashab berpuasa maka dikala ispornya dikala bukanya dihadapkan apakah dihidangkan dihadapan beliau makanan yang lezat dan nikmat untuk kemudian beliau berbuka dengannya maka dikala Al-Iman Bukhara Rasulullah S.W.T ketika Abdul Rahman Ibn A'ud melihat makanan yang jenikan lezatnya makanan yang jenikan nikmatnya yang terhidangkan dihadapannya terjadi pada zaman setelah meninggalnya Rasulullah S.W.T maka ketika melihat hal tersebut wakana ya begini maka menangislah Abdul Rahman Ibn A'ud R.A. kemudian juga mengingat tentang keadaan antara sahabat Rasulullah S.W.T yang lainnya yang telah mendahuli dirinya dengan keutamaannya dan amalannya yang lebih abdul dibandingkan Abdul Rahman Ibn A'ud R.A. wa'al-anhum wa'ar-ubahum ketagliar dalam Apa yang di makalkan alamah al-imam al-Bukhar R.A. qutila Mus'ad Ibn A'ud Umair وَهُو خَيْرٌ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ حَنْجَ وَقَدْ قُتِلَ مُسْعَدٍ Ibn A'ud وَكُتِلَ وَكُتِلَ فِي بُرْجَهُ Sesungguhnya telah dibunuh Hanzah ibn Abdul Muttalik Dalam keadaan dirinya adalah seorang sahabat yang lebih mulia atas diriku katanya Demikian pula telah dibunuh pula Musahadil Mu'mair Dalam keadaan dirinya pun lebih baik atas diriku keutamaannya Fadulahnya di situ Allah SWT Dalam keadaan musahadil setelah dibunuh Dalam satu jam Kemudian dirinya dikapali dengan satu kain yang dimiliki oleh dirinya Yang abadillah kain ini ditutupkan di kepalanya Maka akan nampaklah kakinya Dan kalau kain ini ditutupkan pada kakinya Maka akan nampaklah kakinya Akan nampaklah kepalanya Dalam keadaan aku melihatnya Menunjukkan bawahnya dirinya adalah seorang yang satir Yang misli Yang tidak ada kain untuk kemudian menutup jenazahnya Menutup jenazahnya Yang sebelum ini adalah kain yang tidak panjang Yang apabila ditutupkan pada bagian kakinya Maka akan terlihat kepalanya Dalam keadaan kata Dan kalau seandainya dunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Adalah sebagai baratan Yang disejerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atas amalan kebajikan yang dilakukan oleh dirinya Sehingga ketika beliau bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan tidak menjumpai adanya sahabullah Dari amalannya Karena telah dibalak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika di dunia Maka akhirnya belum menangis dan meninggalkan makanannya Yang sangat jauh dari sifat al-sifir Yang sangat jauh dari sifat al-udhub Yang beliau lihat adalah orang yang lebih utama atas dunia Melihat kumpulan Keutamaannya subhanallah Melihat sahabat yang lainnya Keutamanya demikian besar Dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengannya akhirnya menurutkan Jiwa kira Pada hawanakunya Allah kemudian menjumpaskan diri-dirinya Dalam perkara al-kibir Dalam perkara al-udhub Wal-ayyadzubillah Demikianlah ikhwatana fila'azamallahu wa yakum Salayaknya kita pun Perusahaan mengamalkannya Jikalah ada bisikan dari sifat Allah kemudian Dengan bisikan tersebut Akhirnya kita terbawa dengan sifat al-udhub Bangga dengan amalannya Apakah terbawa dengan sifat al-udhub Maka hendalah kita Melihat Orang yang lebih utama atas diri kita Untuk kemudian kita menilai Dan membandingkan Seseorang mana amalannya Dengan amalan yang kita lakukan Yang jenangnya akhirnya Di izni Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan bisa memadamkan Waswas dari syautan Dan menghilangkannya insyaallah wa ta'ala Dan pada pembahasan yang sebelumnya Akhir-akhir telah dilakukan Di antara umurnya Sifat al-udhub adalah Apabila seorang hamba Memandang bahwasannya pada dirinya Adanya sifat al-udhub Pada dirinya Adanya sifat tersebut Sehingga orang-orang yang memiliki sifat al-udhub Adalah orang-orang yang betul-betul Tersibukan dengan aibnya Tersibukan dengan dosanya Tersibukan dengan Kemaksiatannya Kata Nhajum al-udhub Rasulullah wa salam Rahimallahum ra'an Shagallahu a'idhu wa'in u'yudinna Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Semoga merahmati seorang hamba Yang aibnya tersebut Yang kemaksiatannya Dosa-dosanya Mengibukan dirinya Dari menirik dan melihat Aib manusia yang lainnya Subhanallah Demikianlah ikhwata Nasila'aiz Zanallahu wa'iyatum Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fala tuzaku anjusatum huwa alamu dimanikata Hendaklah kalian jangan membersihkan Dan menciptakan jiwa-jiwa kalian Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Lebih mengetahui siapa diantar hambanya Yang bertakwa suara Allah subhanahu wa ta'ala Membersihkan jiwanya Apakah dibersihkan Dari akhlak az-zalina Membersihkan jiwanya Apakah secara juga langsung dirinya Mengesat jiwanya adalah Seorang yang sawadu Maka termasuk dalam koluman Larangan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat yang kita bahasakan Dan kita seluruhkan Sehingga Ikhwata nasila'aiz Zalallahu wa'iyatum Sifat saradu Betul-betul sifat yang Yang mengarahkan Seadaan seorang hamba Untuk kemudian terjauhkan Dari sifat al-sibir Terjauhkan dari sifat al-udu Dan merendahkan dirinya Di hadapan hamba yang lainnya Yang terkadang Mungkin dirinya Atau yang memandang Bahwa dia tidak ada Keutamaan pada dirinya Tidak ada keutamaan pada jiwanya Dalam keadaan Subhanallah Dengan Apa yang dilakukan Dari sifat tersebut Padahal ekatnya Allah subhanahu wa ta'ala Meninggikannya Dan semakin meninggikannya Seukuran dengan tinggi Tidaknya sifat saradu Pada diri seorang hamba Yang beringat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini kuatana fila a'ajamallahu a'yakum Kemudian kita masuk Kepada point yang berikutnya Yaitu point yang keempat Kata beliau Hadis Allah subhanahu wa ta'ala Yang ini kan Al-i'jabu di nafsi Ta'jub Kakum Terpesona dengan dirinya Kagum dengan amalannya Kagum dengan hartanya Kagum dalam perkara azama Atau dalam perkara dunia Kita sebelumnya Kita sebelumnya Iqatana fila a'ajamallahu a'ayakum Telah menerangkan Tentang keadaan E'la fatha fallahu wa ta'ala ada dirinya mengemakankan sutera yang dirinya merasa ujub, kajub dengan kainnya tersebut dalam keadaan disisir rambutnya kemudian berjalan dengan bangganya berjalan dengan songkanya maka Allah SWT memerintahkan bumi untuk kemudian menegelangkannya dalam keadaan dirinya dibolak-balikkan Allah SWT di dalam kursi bumi tersebut sampai yawm al-qiyamah lantaran ta'zud dengan urusan dunianya yang dengan akhirnya membawa pelakunya untuk kemudian merendahkan makhluk yang lainnya awalnya adalah dari sukat al-ujub untuk kemudian lantinya dengan ta'zud tersebut akhirnya membawa dunia untuk kemudian melesuhkan hamba yang lainnya seorang yang ta'zud dengan hartanya maka akhirnya membawa dirinya untuk kemudian merendahkan hamba yang takdir seorang yang ta'zud dengan ilmunya untuk kemudian membawa dirinya merendahkan seorang hamba yang jahil kemudian seterusnya dan yang seterusnya dan al-satud beliau membebakan antara makna al-qibur dengan al-qibur kata beliau yang dimasuk dengan al-qibur yang dimasuk dengan sifat al-qibur sombong adalah seorang meninggikan dirinya dan memiliki keyakinan bahwa sanya dirinya tersebut lebih besar atas yang lainnya dan perkiakinan bahwa sanya dirinya terhadap di atas manusia yang lainnya dan punya kelebihan atas mereka lebih besar dari segi kedudukannya yang hartanya lebih mulia dan berada di atas mereka apakah dari segi pangkatnya kedudukannya dan yang lainnya dan memiliki keutamaan atas yang lainnya ini sifat al-qibur Arabul al-aliyajab adalah ayyara al-unsanu amala nafsihi saya azibu bihi seseorang hamba melihat apa yang dia amalkan pada dirinya apa yang dia amalkan oleh dirinya kemudian kagum dengannya apakah amalannya amalan ketaatan ibadah maka mengagumkan dirinya wa yas ma'zumah kemudian membesarkannya wa yas takdiruhu sama memiliki menganggap bahwa sanya punya keutamaan kelebihan sehingga kagum dengan apa yang dia amalkan maka benar rahimah Allah meringat dan mengatakan sali'ajabu yakunu fil'amal wal-qibru yakunu fil'nafri maka isyad ini terbentuk dalam amalan yang dibanggakan oleh seorang hamba dalam bentuk amalan adapun al-qibru ini diunjukkan pada diri seorang hamba membanggakan dirinya membanggakan atau menerbihkan jiwanya atas yang lainnya ini sifat al-qibru berhubungan dengan jiwanya adapun berhubungan dengan amalan yang dia lakukan adalah perkara yang akan menakutkan sifat al-qibru pada diri seorang hamba karena fil'hadisi sebagaimana yang terkandung dalam sebuah hadis salafun muhlika tiga perkara yang membidah takang seorang hamba syuhun muta'u yang pertama adalah sifat al-qibru sifat sondong kepada hawa nafuhnya apakah pada jelajan penafsiran mana al-qibru adalah sekikiran dirinya pikir mengimpakan harbanya dan yang semisang yang kemudian diikuti oleh pemiliknya wa hawa mustaba'u demikankulah hawa nafuh yang pemiliknya pun juga mengikutinya dan menta'atinya dan yang ketiga adalah seorang hamba merasa takjub dengan dirinya subhanallah ada pun perkara-perkara yang membinasakan seorang hamba yang pertama adalah hawa nafuh yang diikuti oleh pemiliknya kemudian sifat asyufu yang ditaati oleh pemiliknya yang sifat yang sifat takjub seorang hamba pada dirinya dan yang ketiga inilah yang yang tanberat siksaannya di sisi Allah SWT sifat sifat yang dengannya menyebabkan amalan seorang hamba tidak diangkat dan diperima oleh Allah SWT dengan takjubnya yang membawa dirinya ke dalam sifat ar-riya yang menghapuskan amalan yang disitu ada wujudnya sehingga sifat memberikan masyarakat kepada salah seorang murid dengan perkataannya iya kawal ujub sa'innal amal salih la yurfa wakihi ujub hendak lanku berhati-hati dari sifat Allah ujub karena sesungguhnya amalan salih tidak diterima oleh Allah SWT dalam keadaan padanya ada sifat Allah ujub maka ikhwata matila azzam Allah wa yakum sifat ini adalah sifat seperti yang disebut akan membinasakan pemiliknya dimana dirinya akan merugikan alanya dan mendapatkan azzah balasan dari sisi Allah SWT kemudian yang terakhir adalah dimana seorang hamba tidak menerima nasihat yang membangun dirinya menerima nasihat melakukan anjuran dan yang semisalnya kemudian pulang nasihat yang meluruskan perbuatannya tidak menerima teguran yang lainnya menerima menganggap sebelumnya 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 disebutkan makanya al-kibar adalah batarul hak seorang menolak yang namanya al-haq apakah hal hak tersebut datangnya dari temannya apakah hal hak tersebut datangnya dari seorang yang alim apakah bentuknya al-ra'alim yang disampaikan dan sebagai teguran atas dirinya apakah hadis-hadis Rasulullah s.a.w. apakah nasihat para ulama yang membimbinginya dan meluruskan amalannya kemudian dirinya tidak menerimanya maka pada dirinya adanya sifat al-kibar dan tidak adanya sifat pada jiwanya maka kumpul terkadang seorang mengapakan aku bukan seorang yang takjub pada jiwaku tidak punya sebab al-hujud akan tetapi sesungguhnya pada kekatnya dan kenyataannya apa yang dia ucapkan tersebut membatalkan pernyataannya dimana dirinya tidak menerima nasihat jendikan pula tahu jihad jindingan dan peringatan yang disantakan dihadapannya berarti membatalkan apa yang dia ucapkan dirinya mengatakan tidak memiliki sifat ujud pada jiwanya tapi ketika dirinya menolak nasihat dan seguran yang membimbing dan mengarahkan dirinya kepada jalan yang hat maka secara tidak langsung dirinya merasa dirinya memiliki sifat al-ujud dengan amalannya ujud dengan sikapnya semikan pula ujud dengan keputusannya semikan ikhwatan fila a'izzan allahu yakum sehingga menganggap benarnya pendapatnya menganggap benarnya amalannya dan menganggap salah apa yang diutapkan oleh yang lainnya yang sepertinya jelas sifat al-kibur yang dilarang oleh al-qura'an demikian pula al-asul rasulullah al-assul kemudian kita masuk kepada pembahasan yang setelahnya kata al-assulullah ta'ala intiqam allahi ta'ala bin nari minal mutatabbirin ansaman dari sisi Allah s.w.t dengan mereka jahana dari mereka orang-orang yang mutatabbirin orang-orang yang sombong tidak memiliki sifat selaguh pada jiwanya diansaman Allah s.w.t dengan nar sehingga membenarkan apa yang sebelumnya telah disebutkan bahwa hanya ahlu jannah adalah orang-orang yang memiliki sifat Allah s.w.t adalah mereka orang-orang yang memiliki sifat al-kibir menyombongkan amalannya menyombongkan perkataannya ilmunya dunianya dan yang semisalnya kata Allah s.w.t adalah yang sering disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya itulah surga yang Allah s.w.t berikan kepada seorang hamba yang tidak menginginkan adanya ketinggian sejujurnya kemudian pula tidak menginginkan adanya perusahaan dan sesungguhnya akibat yang yang baik adalah merasa apakah beri merasa orang yang bertakwa kepada Allah s.w.t sesungguhnya yang memasuki diriku akibat yang memenuhi diriku adalah mereka para orang-orang lemah dan orang-orang miskin atau misri ini mengisyatkan bahwasannya ahli jannah adalah kebanyakannya dari kalangan mereka para al-fukara al-fukara kata adanya s.w.t dalam subah hadithnya yang dikularkan diantaranya al-imam al-bukhari sesungguhnya aku melihat ke dalam surga maka aku melihat ternyata kebanyakan kehuninya adalah dari kalangan mereka para orang fakirnya adabun ketika aku melihat ke arah mereka jahannam maka aku melihat kebanyakan penghuniya adalah dari kalangan mereka para wanita yang tondong dengan sebab al-fukur yang tondong dengan dunia yang tondong dengan keelokan tubuhnya keindahan dirinya untuk kemudian memfitnah yang lainnya dari hadis yang disebutkan menggambarkan kepada kita tentang fadilah al-satir di sisi Allah s.w.t dimana dengan kemiskinan ini akhirnya bisa menyebabkan seorang hamba untuk mudah menerima al-fat kemudian dengan kemiskinan ini akan semacam memudahkan seorang hamba untuk memiliki sifat yang mulia yaitu sifat merendahkan dirinya tidak ada yang lainnya karena seorang yang tidak memiliki kelebihan harpa kelebihan keutama dan yang semisalnya tidak ada yang bisa Allah kemudian dirinya banggakan dan lebihkan apa yang lainnya berbeda berbeda dengan mereka orang-orang yang maksudmu yang di fitnah dengan dunianya yang di fitnah dengan hartanya yang di fitnah dengan kebutuhannya jabatan dan yang semisalnya ada sesuatu yang dirinya takjub kelebihan yang dirinya memandang ada pada juanya untuk kemudian dengannya akan merendahkan yang lainnya merasa memiliki keutamaan atau yang lainnya untuk kemudian meresuhkan yang lainnya semiskan semiskan seterusnya semiskan membuat al-ujud dan al-sibir memuji Allah s.w.t dalam subah hadith yang dikenalkan al-imamu muslim dari al-sibri malik Rasulullah s.w.t menyebutkan tentang adanya dua orang dari umatnya Rasulullah s.w.t yang dihadirkan pada yawm al-qiyamah salah satunya dari kalangan ahli maw yang keduanya dari kalangan ahli jaminah kemudian Rasulullah s.w.t menyebutkan ketika didatangkan ahli nark dalam keadaan dinginnya adalah seorang yang paling memat hidup di dunia seorang yang paling berkesukupan hidupnya di dunia punya kehidupan yang melimpah punya kekayaan yang jendikan banyaknya tapi ternyata dengan kelebihan Allah s.w.t telah berikan kepada dirinya tidaklah kemudian membawa jiwanya memiliki sifat waduk dan menghormati hak-hak mereka yang lemah yang berada di hadapannya maka kemudian Rasulullah s.w.t merancang maka hamba yang seperti ini dilakukan ke dalam merasa jahannam dengan satu kali silupan kemudian diangkat dan dikatakan kepada dirinya hal ro'ayta khairan khab hal mar rab dan na'imun khab apakah wahai anak adan engkau melewati satu kenikmatan sedikitpun ketika hidup di dunia kemudian kemudian apakah kau melihat adanya satu kebaikan yang kau rasakan yang hidup di dunia dalam keadaan dirinya sedang lagi adalah orang yang paling nyikmat paling banyak merasakan kenikmatan hidup di dunia tapi ternyata ketika melihat hasil hari amalannya adalah azab yang menghilangkan dirinya dikisah Allah s.w.t maka dirinya mengatakan La Allah Ya Rabbi Tidak Allah Sesungguhnya aku tidak merasakan melihat adanya kenikmatan sedikitpun jenikan pula aku tidak melihat bahwa diriku telah melalui satu kenikmatan kebaikan sedikitpun ketika hidup di dunia menganggap bahwa apa yang dilalui ketika hidup di dunia adalah azab rencana yang memasukkan dirinya ke dalam kehinaan yang memasukkan dirinya ke dalam azab yang menghinakan dirinya di s.w.t kemudian orang yang kejuannya yang dini adalah orang yang paling kafirnya yang paling miskin yang paling banyak cobaannya di Allah s.w.t Allah berikan silih berganti mendatangi kehidupan dunianya dalam tarian dirinya dari kalangan ahli jannah maka dihadirkan dan dimasukkan atau disilupkan ke dalam al-jannah dengan satu kali silupan kemudian dianggap dan dikatakan kepada dirinya hal ra'ayta bu'san khotu hal mar juga syiddat khotu apakah kau melihat satu jengkala satu kesengsaraan sedikitpun demikian pula apakah kau merasa telah melewati satu kesengsaraan satu musibah sedikitpun maka hamba ini mengatakan la'allahu ya rabbi tidak Allah dirinya tidak memandang bahwasannya musibah yang meningkatnya demikian pula kesedihan hidup yang dirinya melalui ketika di dunia adalah kesengsaraan yang dirinya alami tapi bahkan dirinya memandang bahwasannya kesulitan hidupnya demikian pula kesengsaraannya adalah kenikmatan yang bisa mendatangkan kenikmatan yang kira-kira terangnya dan abadi datangnya dari kisah Allah subhanahu wa ta'ala demikian lah ikhwakan kula azzam allahu ayakum maka al-jamah demikian pula an-ar mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala an-ar mengadukan bahwasannya yang mengisi dirinya adalah dari kalangan mereka para musa kabirun orang-orang kayaknya orang-orang yang haus akan kekuasaan orang-orang yang punya kedudukan ketinggian di dunia ada pun ahli nar sebaliknya dari kalangan puasa demikian pula masjid maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada merasainu ansi azabi wa azibu bikim man asyau warubbama kala usibu bikim man asyau sesungguhnya antwa yang merasa adalah azabku yang aku mengazab untuk kemudian dimasukkan pada dirimu hamba yang aku kehendaki dan mungkin dia mengatakan usibu bikim man asyau adanya seraguan dari perjuayat sadisim apakah nadi s.a.a.m menyebutkan wa azibu bikim man asyau apakah nadi s.a.a.m menyebutkan usibu bikim man asyau kalau usibu bikim man asyau maksudnya adalah aku memberikan kepada dirimu siapa yang aku kehendaki dari hamba hendaku kalau berikan kepada mereka jalanan untuk kemudian dia merasakan susah di dalamnya wa kala lihazi kemudian Allah subhanahu mengatakan kepada al-jannah anti rahmati arhamu bikim man asyau walikulli wahidatin minkum man uha ada penunggu al-jannah adalah rahmatku yang aku merahmatu denganmu siapa yang aku kehendaki dan masing-masing di antara kalian adalah aku pasti akan memenuhinya sungguh sungguh dan sungguh neraka jahannam akan diperlui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalaman jinn jendikan pula manusia yang ingkar dan berharta surhata khabar Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ini kuatana fila azam allahu ayyakum disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikulakan al-alimam al-bukhara dan muslim setelah suruh Allah subhanahu menyebutkan dalam al-quran dan pada hari ketika dikatakan kepada jahannam apakah telah penuh ayyakum jahannam kemudian dirinya mengatakan hal min mazid apakah ada tambahan Allah subhanahu ta'ala setika dilantarkan sekelompok orang dari kalangan mereka para muslim ke dalam mereka jahannam kemudian Allah mengatakan apakah engkau telah penuh maka dirinya mengatakan hal min mazid apakah ada tambahan yang lainnya apakah ada tambahan yang lainnya terus minta tambahan kepada Allah subhanahu ta'ala ketika sekelompok orang dimasukkan kepada dirinya maka dirinya kembali minta tambahan kepada Allah subhanahu ta'ala subhanallah sampai akhirnya kata Nabi sallallahu alaih sallam hatta yabaa rabu izzati fihi rizlahu wa pi riwayatin alaiha qodamahu sayanzari ba'du wa bi ba'din wa ta'ulu qattu qattu sampai akhirnya Allah subhanahu ta'ala meletakkan kakinya dalam riwayat yang lain yang meletakkan diatasnya kakinya sehingga menyebabkan tertemulah antara satu sisi yang satu dengan sisi yang lainnya baru kemudian dirinya mengatakan qob qob syukub wa Allah subhanahu wa ta'ala syukub wa Allah subhanahu wa ta'ala tempat yang luar apabila kita menemakannya maka akan menjadi semciplah tempat tersebut dan bersatulah satu ujung yang satu dengan ujung yang lainnya inikanlah merasa johannam pada hari kiamat ketika didapankan kata Nabi sallallahu alaih dalam keadaan memiliki sebu'una alfa jimani tujuh puluh ribu jimani ketang yang mengetang dirinya dalam keadaan ma'akul jimani sebu'una alfa malas yajurunaha ada tujuh puluh ribu para malakas yang memeganginya yang menjalikannya subhanallah demikan besarnya merasa jahannam jidatankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keadaan yang sangat jahrat dimana seorang hamba pasti dan pasti pada yawm al-qiyamah akan diterlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada satu sisi yang merasa jahannam pada sisi yang lainnya adalah hurga kenikmatan yang tidak teranya yang memberikan bagi mereka yang bertakwa subhanahu wa ta'ala keadaan yang mencemaskan dan mencekam yang meriputi yang melibuti jiwa seorang hamba pada yawm al-qiyamah tidak melihat apakah tidak bisa menentukan keadaan dirinya apakah dari kalangan ahli nar apakah dari kalangan ahli jannah demikian ikhwata masalah jahannam tersebut ditemui oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang disebut selalui al-qiyamah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya diatasnya sehingga menjadi sempit mereka tersebut sehingga dirinya mengatakan hab-hab cukuplahu ya Allah subhanahu wa ta'ala cukuplahu ya Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang mulia ini khwata masalah anzan allahu yakum jamil satu fa'udah yang penting yaitu isibatul sifatil qadam lillahi subhanahu wa ta'ala surah hamba diwajibkan menetapkan sifat kaki bagi Allah subhanahu wa ta'ala karena Rasulullah s.a.w. mengabarkannya Allah s.w. memiliki kaki dalam keadaan tentunya kakinya Allah s.w. tidak sama dengan kaki makhluknya tidak ada yang serupa dengan Allah s.w. sedikitpun dari makhluknya dalam keadaan Allah s.w. adalah jatuh yang mahal mendengar demikian pula melihat apa yang dilakukan oleh hamba hambanya sehingga neraka jalanan akan dipenuhi oleh Allah s.w.t dengan cara yang selalu tersebutkan ada pun surga apa surga ini itu juga sama dengan neraka jahana tentu tidak ikhwagan tidak anjan Allah wa yakub alimamu ibn al-bayin rahmah Allah bata seorang ilama yang lain berhujudah dengan satu hadis yang datang dari Rasulullah s.w. bawatanya ahli jannah akan memiliki bidah dari bidah dari sorga yang minimalnya satu orangnya akan mendapatkan dua salam bidah dari dari bidah dari al-jannah selain dari para istrinya maka ada seorang alim diantara mereka pada ulama yang berhujud dengan hadis ini untuk menyebutkan bawatanya ahli jannah kebanyakan penduduknya adalah pun juga dari kalangan mereka para wanita dari kalangan bidah dari bidah dari sorga satu orangnya mendapatkan dua bidah dari kalau alim alim jannah berjumlah sekian orang maka tentu para bidah dari tersebut berjumlah dua penali dipat atau lebih dibandingkan jumlah mereka jendekan jendekan pula Allah subhanahu ta'ala memunculkan para pelayan yang melayani mereka dan memenuhi hajat apa yang mereka inginkan jendekan maka tentu ikhwatan ke dalam azab Allah subhanahu ta'ala ini khawatana fila azamallahu ayakum wafil hadisi demikian pula dalam hadis yang lainnya inna allaha ta'ala yaqulu sesungguhnya Allah subhanahu ta'ala berfirman inna al-izz izzari sesungguhnya semulyaan adalah selendanku wal-kibri ya'urijai adabun kesandungan adalah selendanku faamanna za'ani fihima azabtuhu maka barang siapa ada yang berusaha untuk kemudian melepasnya dari diriku maka misalnya azabtuhu aku akan mengazabnya melepas kemuliaan Allah subhanahu ta'ala untuk kemudian dirinya mengenakannya apakah melepas kesandungan Allah subhanahu ta'ala untuk kemudian dirinya mengenakannya maka Allah subhanahu ta'ala akan mengazabnya karena sifat al-hih demikian pula sifat al-kibur adalah sifat yang hanya khusus dimiliki oleh Allah subhanahu ta'ala tidak lainnya apabila ada orang hamba yang mengambil sifat tersebut maka Allah subhanahu ta'ala menghancarnya dengan Allah mengajaknya pada yaman siyaman dan dan bula Rasulullah sallallahu 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 seorang yang takut seraf dan kombong ini ahli nark takut padiatnya seraf wataknya dan kombong kepada hamba yang lainnya danikan pula jawab yaitu al-jumuhul munawwa yaitu orang yang suka mengumpulkan harpa dalam keadaan dirinya bahir untuk kemudian mengintakan kepada yang lainnya ambisif terhadap harpaannya dunianya dalam keadaan dirinya bahir untuk kemudian menimpakannya kepada orang yang membutuhkannya ini sifat dari kalangan ahli nark waluhiyyazubillah sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-sasar setelah sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menisahkan tentang mereka ahli madah, ahli madinah dari kalangan ansar danikan pula mereka ahli makah dari kalangan muhaji ketika datang mereka orang muhaji mendatangi kota madinah maka mereka orang-orang ansar melebihkan diri-diri mereka dibandingkan dirinya memenuhi apa yang diinginkan oleh mereka dan betul-betul memuliakannya memberikan keinginannya memberikan permintaannya seimpatan hartanya walaupun mereka membutuhkannya sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang mereka orang-orang ansar mereka mengutamakan mereka orang-orang muhaji dibandingkan diri-diri mereka walaupun mereka membutuhkannya dalam keadaan hutus terhadap apa yang mereka berikan tapi di dalam menceder untuk kemudian memiliki kecepat bakir menolong saudaranya yang berada di dalam kesusahan sehingga pada akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan waha yuqa siha nafsihi sa'ulai kahmu mupluhun ada pun mereka orang-orang yang dibelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung mendapatkan kemuliaan mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula sifat alinar yang lainnya adalah mustadbir seorang yang sombong wa ahli jannati bu'asa'ul mahluhun ada pun ahli jannati adalah dari kalangan mereka para bu'asa orang-orang lemahnya demikian pula orang-orang yang mahluhun terkalahkan terkalahkan pendapatnya terkalahkan pendudukannya tidak punya keutamaan tidak punya nilai jadaman yang lainnya ini ciri-ciri mereka ahli jannati demikianlah ikhwatana fila aizzanallahu wa yakum sifat ahli nar demikian pula ahli jannati mungkin ini yang disana sambakan pada pertemuan malam hari ini s.a.w. ada pun istilahnya yaitu jazau al-fakir al-mutakadbir dibahas dalam pertemuan yang berikutnya wal-ahafu minkum l-akhiru jajawana alhamdulillah rabi al-alami wa subhanakallahumma bihamdika ashadu anla ilah ilah astaghfiru kawati amal mingguh 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 semoga mingguh mingguh mingguh